Wiersa delapan korban kecelakaan tunggal bus pariwisata di Subang, Jawa Barat telah dikebumikan siang tadi. Isak tangis keluarga dan kerabat menyelimuti rumah duka dan prosesi pemakaman di Depok, Jawa Barat. Tujuh jenazah korban kecelakaan bus pariwisata PO pun nama sehari tiba di Mujid, Aswabariyah, Pondok Terong, Depok, Jawa Barat siang tadi. Isak tangis keluarga dan kerabat memwarnai kedatangan jenazah. Ketujuh jenazah kemudian disolatkan dan diimami langsung oleh wali kota Depok, Muhammad Idris. Musa disolatkan, jenazah dibawa ke tempat pemakaman umum untuk dimakamkan. Sementara itu, suasana harum menyelimuti rumah duka salah satu korban kecelakaan bus pariwisata PO pun nama sehari di Alarasati, di Depok, Jawa Barat. Tangis suami korban pun becah saat jenazah tiba di rumah duka. Ia tak menyangka istrinya menjadi korban kecelakaan saat mengikuti acara bersama rombongan petugas pos Yandu di Subang, Jawa Barat. Usai disemayamkan, jenazah kemudian dibawa ke tempat pemakaman umum Lio, tak jauh dari tempat tinggalnya. Isak tangis pelaya dan anak-anak korban tak terpendung saat jenazah dikebumikan ke liang lahat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Niski, Ayus melaporkan.